Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Xinyung bagian 52 Sejak tadi Xiaopo terus menonton pertarungan itu dengan matanya yang terus mengamati gaya silat nona aku Mendengar ucapan gadis itu, Xiaopo lalu mengeluarkan suara yang bengis Sungguh celaka, kamu lihai sekali Baiklah, aku yang tua ini akan mengadu nyawa denganmu Gau Lipsin mendengar suara dari luar itu Ia memerintahkan kepada kedua muridnya agar melayani nona aku dan ia sendiri menghampiri arah suara itu Siapa di luar lalu ia menoleh muridnya yang sedang bertarung dengan Xiaopo Setibanya di luar Gau Lipsin hampir tertawa Ia menyaksikan tingkah Xiaopo yang sedang menendangi dan memukuli pintu hingga terdengar suara seperti ada orang yang sedang bertempur Hayo berhenti kata Lipsin yang sedang bersandiwara Hai bocah cilik sedang apa kau di sini Tambahnya Kakak seperguruanku memerintahkan aku untuk membantu melepaskannya Kata Xiaopo yang tidak kalah nyaringnya Cepat kau lepaskan orang itu Oh kau lihai sekali begitu berteriak ia berlari ke depan Lipsin lalu menyusul Sampai di rumah itu Xiaopo tertawa Jioko, terima kasih banyak katanya Pekerjaan Jioko sangat bagus dan menarik hati Lipsin lalu tertawa juga Apakah nona itu kekasihmu tanyanya Dia cantik dan ilmu silatnya cukup tinggi Xiaopo menghela napas panjang Tetapi sayang nona itu berniat sekali akan menikah dengan pemuda itu Katanya menyesal Dia tak sudi menikah denganku Kau sudah dapat bersandiwara dengan baik Dan aku minta kau pun dapat meyakinkannya Agar ia mau menjadi istriku Berkata demikian Xiaopo lalu terdiam Dan kali ini pemuda itu berkata Jioko, aku minta kau terus membantu aku Aku ada akal, bagaimana jika aku turut dikalahkan olahmu Lalu kau suruh aku mengawini dia Kau lihat akal itu sempurna atau tidak? Lipsin tertawa sambil menggelengkan kepala Lalu tertawa lagi Bagus Bagus katanya kemudian saudaraku Janganlah kau berkecil hati Menggelengkan kepalaku itu kebiasaanku Namun, ucapan Lipsin terputus Rupanya ia ragu-ragu Namun kenapa tanya Xiaopo Kita orang-orang gagah Dalam bersandiwara kita harus mengetahui Agar orang tak curiga pada kita Tetapi aku ingin agar kau berjanji padaku Terhadap nona itu Kau jangan melakukan sesuatu yang dapat membuat kita Melakukan pelanggaran Xiaopo Lalu berjanji pada Lipsin untuk menjatuhi janjinya itu Hati Lipsin girang mendengar perkataan Xiaopo Tampaknya ia sangat percaya pada Xiaopo Aku memang tahu bahwa kau laki-laki sejati Katanya, sungguh beruntung nona itu dapat menikah denganmu Lipsin dan juga Xiaopo tersenyum Lalu Xiaopo memberikan tangannya ke belakangnya Jangan Jiyoko sungkan-sungkan katanya Lipsin lalu memegang tangan itu Lalu membawa Xiaopo masuk Sesampainya di dalam Lipsin berkata dengan suara yang keras Nah, kau lihat Kemana kalian dapat kabur katanya Di dalam rumah itu pertempuran sudah berhenti Aku di ancam dengan senjata Namun ia tak berani mencelakai nona itu Sebab ia tahu nona itu kekasih Xiaopo Lipsin lalu mengikat tangan Xiaopo dengan ikat pinggangnya Sedangkan Xiaopo diam saja Lalu kaki Xiaopo ditotok hingga ia jatuh terduduk Tidak kepalang tanggung ia pun mengikat tangan aku Xiaopo yang melihat hal itu lalu ingin berkata Namun Lipsin sudah terlebih dahulu memberikan perkataannya Awas setan cilik ancam Lipsin Satu kali lagi kau berbicara akan aku robek mulutmu Dan akan ku congkel kedua matamu Aku justru ingin mendampratmu bangsa katanya Sudah suteh, jangan kau memaki terus kata aku Jangan kita membuat rugi pada diri Kita mendengar kata-kata nona itu Lipsin tertawa Aku akan mengawinkan kau dengan adikku Dan dengan demikian nona akan menjadi iparku Kata Lipsin Aku terkejut dan ia berkata Tidak Tidak mungkin mengapa Tidak mungkin kata Lipsin Seorang nona harus menikah Kau tahu adikku itu seorang yang gagah Kau tak akan merasa kecewa Kenapa kau tidak sudi menerima adikku? Benar-benar kau tidak tahu diri Mana musik? Cepat mulai perintah itu Lalu dilakukan anak buahnya Maka mulailah suara musik itu terdengar Bukan main kagetnya aku mendengar kata-kata itu Ia berpikir Orang di sini semuanya dekil dan jorok Mungkin begitu juga dengan adiknya itu Aku tak sudi tubuhku dikotori manusia-manusia ini Aku akan membunuh diriku Tapi apakah itu dapat membersihkan tubuhku? Tanyanya dalam hati Aku menggertakan giginya Lipsin tertawa pula Tidak Tidak kata aku yang memaksa diri membuka mulutnya Aku tak mau menerima Lebih baik kau bunuh saja Aku baiklah jika kau menginginkannya Kata Lipsin Sekarang juga aku akan membunuhmu Sekalian dengan adikku Lalu ia mengangkat geloloknya ke atas Aku menangis sambil berkata Cepat kau bunuh aku Jika kau tak membunuhku Kau bukan laki-laki sejati Cepat kau bunuh adik seperguruanmu Jika lebih baik kau bunuh saja Ia dahulu Lipsin menoleh pada si Yopo Dan berkata dalam hatinya Nona ini tak mencintaimu Mengapa kau justru mencintainya Lipsin Lalu berpaling pada si Nona Aku justru tak ingin membunuh adik seperguruanmu Katanya dengan sengit tanda ia sedang kesal Akau Gusur keluar bocah bau itu Dan ia menunjuk pada keksong Baik yang disuruh itu lalu mendekat Dan langsung saja menarik tangan keksong Aku menjadi sangat kaget Jangan celakai dia teriaknya Tak dapat ia dibunuh Ayahnya Ayahnya Baik jika demikian Kata Lipsin Kau mau atau tidak menjadi iparku Tidak Lebih baik kau bunuh saja Aku teriaknya Baik Sebelum aku membunuhmu Aku akan mencambutmu seratus kali Ia mengambil sebuah cambuk dan memutarnya berkali-kali lalu Baru akan dicambukan pada Nona itu Tiba-tiba terdengar suara bentakan Tahan kata si Yopo mencegah Bagaimana tanya Lipsin pada si Yopo Kami bangga pada laki-laki sejati Kami mengutamakan setia kawan Kata si Yopo Aku dengan dia sama dengan saudara kandung Maka jika kau hendak menghajarnya dengan cambuk Cambuklah aku sute Oh sute kau sungguh baik Kata aku Si Yopo lalu menghadapi Lipsin dan tak menghiraukan kata-kata Nona aku Saudara tua Apapun adanya akulah yang harus bertanggung jawab Seorang laki-laki sejati tak takut pada bahaya Ia bersedia mengajukan dirinya Jika kau mempunyai adik wanita Aku bersedia dinikahkan dengannya Kata si Yopo Mendengar suara si Yopo Lipsin dan juga si Nona aku menjadi tertawa Rupanya kata-kata si Yopo tadi dianggapnya sangat iucu Eh, bocah Enak saja kau bicara Kata Lipsin tertawa Rupanya kau benar-benar laki-laki sejati Sekarang begini saja Karena upacara akan segera dilakukan Cepat kau katakan kau yang menikah atau dia tanya Lipsin Dia Dia saja jawab si Nona menunjuk pada si Yopo Lipsin memandang Nona aku Kau bilang kau ingin menikah dengan dia tanyanya Si Nona menunduk Baik Kata Lipsin sambil menunjuk ke arah si Yopo Nah, tak dapat tidak kau harus menikah dengan Nona ini Si Yopo mengawasi aku 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 katanya ragu-ragu Supek kata aku perlahan Hari ini kau harus menolongku dari bahaya besar Terimalah dengan baik kau maksudkan bersedia menjalani upacara pernikahan dengan aku Tanya si Yopo Ah, tahukah kau bagaimana kesulitannya nanti Aku tahu Sahut si Nona Jika hari ini kau tak mau menolongku lebih baik aku membenturkan kepalaku pada kayu ini sampai aku mati Aku tak berdaya maka aku memohon padamu Mereka itu sangat jahat Si Yopo berdiam agaknya ia sedang berpikir Baiklah, kemudian katanya keras Hari ini kau sendirilah yang memintaku untuk menolongmu Karena itu aku menerimanya dengan sangat terpaksa Kita menikah atas kehendakmu Bukan kehendakku bukankah demikian benar Sahut Nona aku Benar aku yang meminta padamu Kaulah seorang yang gagah yang bersedia menolong orang secara sukarela Kau pun paling mendengar kata si Yopo menarik napas panjang Ah Sute, kau mengenal aku dengan baik bukan? Baiklah, aku menerima baik keinginanmu untuk menikah denganku Kata si Yopo Memangkah sangat baik sekali terhadapku Kelak di kemudian hari aku pun akan baik terhadapmu Kata si Nona Si Yopo memperhatikan sikapnya yang ceria Nah, sahabat kata si Yopo Bukankah aku yang tidak mau Tetapi kalianlah yang tidak mempunyai kakak atau adik wanita Maka sekarang kalian bebaskanlah kami Tetapi Lipsin menggelengkan kepala Tidak, katanya Kalau seorang laki-laki sudah berbicara Kuda lari pun tak dapat mengejarnya Tidak dapat tidak hari ini harus ada upacara pernikahan Jika tidak kita semua akan celaka Dapatkah kita mengabaikan itu? Sebab tak ada lagi wanita Maka kau saja yang menikah dengan dia tidak Tidak dapat kata mereka serentak Keduanya menyangkau tidak senang mendengar kata-kata itu Mengapa tidak dapat? Apa jeleknya ia lalu menghadap penona aku? Kau bilang tadi ingin menikah dengan saudaraku atau dengan dia Lalu kau pilih pemuda ini Muka aku menjadi merah lalu menggelengkan kepala Baik, jika kalian tak mau menikah Maka kalian harus dipotong hidungnya Terutama nona ini katanya dengan bengis Aku memang tak takut mati Tetapi jika harus kehilangan hidung itu tak mungkin Jangan potong hidungnya Potong saja hidungku kata Syaupo pada Lipsin Tidak, kata Lipsin Hidung kalian berdua yang harus dipotong Agar hidung kalian berdua dapat dipakai untuk menyembahyangi malaikat Hidungmu hanya satu mana cukup? Hei, orang Syaude bagaimana jika aku memotong hidungmu untuk menggantikan hidung nona ini Bocah ini tidak sudi, kata Lipsin Hanya adik seperguruanmu yang sudi menggantikannya Kau lihat bagaimana ia sangat menyayangimu Jika dengan orang semacam dia kau tidak mau menikah Jadi kau akan mencari orang yang bagaimana lagi Hayo kalian mulailah persiapan musik jalan lagi Setelah mendengar kata-kata itu Lipsin tertawa Tetapi tiba-tiba terdengar suara orang bersiul Hal itu yang membuat acara menjadi kacau Semua lampu dipadamkan Syaupo lalu memegang tangan nona itu yang sekarang telah menjadi istrinya Mendengar hal yang sangat berisik itu membuat aku sangat takut Ia merapatkan tubuhnya pada Syaupo dan Syaupo pun merangkulnya Jangan takut katanya Jika tidak salah itu suara seorang pendeta dari Tibet Habis bagaimana sekarang tanya si nona Saat itu ia masih teringat atau tidak dengan si kacung itu Dengan tiba-tiba ruangan jadi terang benderang karena mereka membawa obor lalu beberapa orang masuk Ternyata mereka itu orang Seng Hoan atau orang Bo Ancu bukannya orang Tibet Terdengarlah salah seorang berkata Hei orang Hoan, tak baik membunuh semuanya Bangsa Bo Ancu ingin membunuh orang juga Gau Lipsin asal Provinsi Inlem mengerti bahasa pedalaman Tetapi kali ini ia tak mengerti bahasa orang ini Ia berkata dengan bahasa pedalaman Inlem Kami bangsa Han dan kami orang baik-baik Untuk itu kalian jangan membunuh kami Orang Bo Ancu itu mangguk-mangguk Tetapi ia berkata Orang Han tak berbaik Bunuh semuanya Suara itu diulangi oleh orang itu Lalu mereka memulai menyerang dan terpaksa Lipsin dan anak buahnya melayani mereka itu Ternyata mereka itu semuanya memiliki kepandayaan ilmu silat yang cukup tinggi Hal itu yang membuat Lipsin menjadi heran Lalu memerintahkan anak buahnya untuk berhati-hati Dengan beberapa gebrakan anak buah Lipsin sudah dapat dirobohkan Dan tak lama kemudian Lipsin pun roboh juga Mereka semua dapat dirobohkannya dan diikat Setelah semuanya berhasil dirobohkan Pemimpin mereka memerintahkan pada anak buahnya untuk memeriksa seluruh ruangan Hal itu yang membuat Siopo menjadi khawatir Siopo lalu mengajak lari aku dengan melewati pintu belakang Kepala Bu Ancu itu mengawasi muka Siopo Setelah itu tangan Siopo dicekalnya erat-erat dan dibawanya kabur Tetapi sebelumnya, Siopo berpesan pada aku Nio Cu, Bu Ancu ini akan membunuh aku Maka itu kau akan menjadi jandaku Jangan kau menikah puh ya Setelah jauh membawa Siopo Orang itu menurunkannya Kui Kong Kong, mengapa Kong Kong berada di sini tanyanya Siopo heran bercampur girang Bukanlah panggilan itu untuk para taikam Dan nada suara itu tak lagi kasar dan bengis Kau, kau mengenal aku tanyanya Bu Ancu itu tertawa Siow Jin Yo Ek Cie Sahutnya, aku dari istana Peng Siong Apakah Kong Kong sudah tak mengenali aku lagi tanyanya Setelah mengamati, barulah Siopo tertawa Mari kita pergi lebih jauh dari sini Orang lain tak boleh ada yang mendengar pembicaraan kita Katanya Siopo memperhatikan orang itu lalu berkata Baru-baru ini orang Bok Ong Hu memfitnah raja Untunglah raja sangat bijaksana dan dapat mengetahui tipu daya mereka Itu semua berkat jasa Kong Kong Katanya, usaha Kong Kong membuat semuanya menjadi terang Membuat Peng Siong menjadi terang dan bebas dari penasaran Sering ia menyebut-nyebut Kong Kong dan ia ingin sekali bertemu dan mengucapkan terima kasih Ucapan terima kasih itu tak dapat aku terima Sebaliknya aku sangat bersyukur karena ia masih mengingat aku Seri Baginda dapat mengetahui kera kerja pemberontak itu Mereka akan mengadakan rapat Bersamaan dengan itu mereka akan mencelakai Peng Siong Kata Siopo Yoek Cie Girang Bagus kalau Baginda telah mengetahui sepak terjangnya Dengan demikian mereka tak akan berhasil dalam pemberontakannya Aku pun telah mendengarnya dan aku telah bercampur dengan mereka Kero mereka yang pertama mengangkat ikatan setempat Lalu membangun perserikatan itu dan memilih ketuanya Mereka itu akan menyerang ongnya kami dan itu sangatlah berbahaya Namun jika para pemberontak itu berani menyerbu inlem mereka akan kami ringkus Tetapi mereka akan memfitnah kami untuk melampiaskan kekesalan mereka itu Itulah ancaman mereka yang paling besar Siopo menepuk dadanya Aku minta padamu tolongkah sampaikan pada ongnya Janganlah ia khawatirkan aku Nanti akan aku beberkan pada Baginda tentang pemberontakan ini Bukankah melawan pengsi ong berarti memberontak pada Baginda? Dengan demikian ongnya mu akan lebih setia pada Baginda Dan kau nanti akan mendapatkan hadiah yang besar dari raja Atau mungkin kau akan naik pangkat Girang Hati Ek Cie mendengar kata-kata itu Semua ini karena bantuan Kong Kong Siou Jin sendiri tak mengharapkan hadiah atau ganjaran Karena ongnya dahulu pernah menolong ayahku Maka untuk membalas budinya Aku bersedia membelanya sampai mati Kong Kong Jadi kau datang kemari untuk menyelidiki gerakan tersebut Siopo segera menunjukkan jempol sungguh kau pandai dalam bekerja pujinya Jadi kau sengaja menyamar menjadi senghoan Lalu kau menyerbu bangsa Bok Ong Hu Andai kata kau binasakan mereka semua Orang luar pastilah mengira perbuatan itu Perbuatan senghoan Siapa yang akan menyangka itu perbuatan dari pengsi Ong Yuek Jiee tertawa Membenarkan kata-kata siopo itu Benar Kong Kong katanya dengan semangat Hanya saja Kera menyemaran kali ini mendatangkan bahan tertawaan Kong Kong Karena kera kami menyemar tidak karu-karuan itu Tertawa apa tanya si kacung itu Aku justru sangat senang sekali Dan sangat kagum padamu Hingga aku memikir untuk membuka juga pakaianku ini Dan mengikuti bersama kalian dalam penyamaran Kata siopo Ek Jiee tersenyum Jikalau Kong Kong menghendaki sekarang juga Kong Kong dapat melakukannya Kong Kong dapat mengganti pakaian Kong Kong Dan turut bersama kami dalam penyamaran Kata Yuek Jiee pada siopo yang sedang menyiapkan perlengkapannya Siopo pun tersenyum Tapi lalu menarik napas berat Sekarang tidak Sahutnya dengan cepat Apa kata istriku Jikalau aku berdandan yang tak karuan seperti kalian Ada kemungkinan ia akan menjadi gusar karena melihat aku Yuek Jiee tertawa Kong Kong Benarkah Kong Kong telah menikah Tanyanya dengan ada kurang percaya Jadi Kong Kong menikah bukan main-main saja Sebab Kong Kong dipaksa oleh mereka itu Siopo lalu menatap Ek Jiee Yoto aku Kata siopo pada Ek Jiee Kita berdua agaknya berjodoh Maka itu andai kata kasudi memandang mukaku Mari kita mengangkat saudara Supaya kau tak usah segan-segan menyebut Kong Kong Atau siaujin Sebab ku rasakan itu tak sedap didengar telingaku Girang Yuek Jiee mendengar permintaan siopo atau tawaran itu Inilah kebetulan pengsi ong memang mengharap bantuan taikam yang sangat dipercaya oleh raja ini Hingga dipercaya raja Si taikam dapat berbicara banyak untuk kepentingan ong yanya Ia pun tahu baik taikam cilik ini jujur dan terbuka tangannya serta gemar bergaul dengan siapa saja Selama di istana Kong Chin Ong Orang telah bersikap baik sekali terhadapnya Inilah hal yang aku tak berani memintanya Katanya Girang Siopo mengajak orang tersebut berlutut Untuk menjalankan upacara pengangkatan saudara Di tempat seperti itu yang tak ada hiu Mereka menggunakan tanah sebagai gantinya Delapan kali mereka saling berlutut dan memberi hormat Maka jadilah mereka itu saudara angkat satu dengan yang lainnya Dan selanjutnya mereka memanggil kakak dan adik Namun, adik, kata E.J.E. kemudian Oleh karena kedudukan kita Baiklah selanjutnya di muka umum aku tetap memanggilmu Kong Kong Supaya dengan demikian kita tak usah membangkitkan kecurigaan umum Kau, benar kakak sahut Siopo yang mengatakan setuju Sekarang bagaimana sikapmu terhadap orang-orang Mbok itu? Tanya Siopo Aku akan membawa mereka ke Inlem, sahut Siopo Aku hendak menahan mereka itu Guna mengorek keterangan dari mulutnya Kalau perlu dengan care perlahan-lahan kita akan mengompas mereka itu Sampai kami mendapatkan pengakuannya tentang Bok Ong Hau sudah memfitnah pengsi Ong Supaya setelah itu kami dapat membawa mereka ke kota Raja Guna Menghadapkan pada Baginda Raja Agar Baginda dapat mengetahui kesetiaan Ong Hau kami Dengan demikian pembelaanmu akan diperkuat Karena kau membela yang tak keliru Siopo mengangguk Bagus kakak, bagus Siopo memuji E.J.E. Jadi kakak menghendaki pengakuan orang-orang Mbok Ong Hau itu Tanya Siopo E.J.E. menganggukan kepala Ya, sahutnya, aku menghendaki pengakuannya Ya Uto Sai Chu Gao Lipsin Di dunia Kang Ong, dia sangat ternama Dia juga bertabiat sangat keras Maka aku khawatir dia tidak mau membuka mulut Karena aku menghormatinya sebagai orang gagah Tidak akan aku bersikap terlalu keras terhadapnya Namun di antara mereka itu ada yang tak kuat menderita Dan dia nanti yang membuka mulut Siopo mengangguk Kakak benar, katanya, bagus pikiran kakak itu Tetapi, saudaraku kata E.J.E. Andai kata pikiranku ini kurang sempurna Tolong kau berikan petunjukmu Dan aku minta kau mau berbicara secara terbuka Terhadapku pikiran kakak bukannya tak sempurna Namun ada sesuatu yang memerlukan pikiran Katanya dalam keluarga Bok itu ada seorang pemberontak yang bernama Bok Yam Seng Serta seorang lagi yang berpunggung keras bagaikan punggung naga Yaitu Si Liu Entah siapa namanya Kata Siow Popula Saudara Rupanya yang saudara maksudkan ialah Tiat Wee Cong Leong Leu Tai Hang Kata E.J.E. Dialah yang bergelar si punggung besi Dia juga guru silatnya Bok Yam Seng Ya Benar dia ujar Siow Popula Kakak, sangat kuat daya ingatmu Baginda memerintahkan padaku untuk mencari tahu kedua orang itu Apakah kakak juga telah berhasil menawan mereka itu? Tanya Siow Pop E.J.E. menggeleng kepala Kabarnya, Bok Yam Seng juga sudah pergi ke Hokan Kami sudah mengintai dan mengentiknya Namun sayang setibanya di Hyankoang dia bisa lolos Entah di mana ia menyembunyikan dirinya Ah, kalau begitu ini agak sulit tukas Siow Pop Tadi aku mengoceh tidak karuan Dengan begitu aku dapat mengelabui Gau Lipsin Hingga dari sisinya menggoyang kepadanya menjadi singa mengangguk-angguk Katanya dia akan mengajak aku pergi menemui tuan pangeran mudanya Siow Ong Ya Cilik Itu ada baiknya Aku memang akan mencari tahu apa rencananya Guna menentang pengsi Ong Setelah memperoleh itu baru aku pulang ke kota raja Untuk menyampaikan laporan pada raja Sekarang karena ada rencanamu ini Baik kakak saja yang memaksa mengorek keterangan dari mulut mereka Itu sama saja Justru dengan demikian aku tak usah pergi menempuh bahaya Eh, Jiep terdiam tapi otaknya bekerja Sebenarnya untuk mengorek mereka itu masih ada satu soal katanya Mereka yang menjadi orang sebawahan misalnya mengaku bahwa tentu belum tentu mengetahui semua rahasia pemimpinnya Lagi pula orang sibuk itu tentu berkepala besar Dia bagaikan anjing yang berkepala keras Mungkin ia nanti menyangkal Menurut aku, daripada pengsi Ong Ya yang memberi laporan itu kalah kuat dengan laporan orang yang diutus baginda sendiri Aku pikir baiklah pihak kami belum tahu apa-apa Lalu kaulah yang mengajukan laporanmu itu Bukankah bagi Ong Ya kami tindakan itu akan lebih menguntungkan jikalau demikian Kata si Opo, kakak yo, kau harus dapat menggunakan akal guna membebaskan rombongan bok Ong Ya itu Bagaimana caranya supaya mereka tidak curiga adikku Dalam hal ini aku terserah padamu Tetapi kakak, lebih baik kaulah yang memberikan petunjuk padaku Ia terdiam, ia berpikir pula Namun kemudian ia berkata Adik, baik kita atur begini saja Sekarang kau pergi masuk ke rumah abu itu Di sana kau berpura-pura hendak menolong kakak seperguruanmu Aku akan mengejarmu Kita berdua nanti berpura-pura bicara dalam bahasa Bu Ancu Dan akhirnya aku akan berlagak kena ditaklukan olehmu Aku nanti bersikap menghormat dan menurut Terhadapmu Aku yakin dengan demikian orang tak akan mencurigai kita Ujarek dia menjelaskan Siopo tertawa Pikiranmu bagus, kakak pujinya Seperti kau tahu, aku mengerti bahasa IE Lalu anak ini memberi keterangan yang ia ingat tentang ceritanya Kaisar Tong Beng Hong Mempunyai seorang menteri yang pandai bahasa asing Bagaimana menteri itu di waktu mabuk arak Karena kepandainya dalam bahasa asing Mampu membuat kaget utusan raja asing Sehingga si utusan kabur katanya menteri itu si IE Tetapi entah apa namanya Ek Jie tertawa, dialah Li Taipek Katanya Memang Li Taipek Sewaktu mabuk arak sudah membuat huruf asing Hingga ia mengutus orang asing Orang asing itu kaget dan ketakutan Lalu berlari mendengar orang itu percaya padanya Siopo berbohong Sri Baginda mengutus aku agar menyelidiki gerak-gerik si pengkhianat Beliau khawatir aku diserang dan dianiaya Maka ia segera membuka bajunya ini Lalu diserahkan padaku untuk kupakah Jangankan khawatir Mari kau mencoba membacoknya barang Beberapa kali ek Jie menurut ia mencabut keloloknya Terus menggores lengan siopo ia memperoleh buktinya Siopo tidak terlukakan Hanya baju luarnya yang sobek Ia penasaran lalu membacokan lagi Kembali ia memperoleh buktinya Sungguh baju wasiat pujinya kagum Selagi kau menyerang aku Sekalian kau bekuk seorang pemuda Sede Dialah yang main gila dengan calon istriku Jadi aku sangat memencinya Ujar siopo Akan aku hajar dia biar mampus kata ek Jie Jangan-jangan bunuh dia siopo minta Dialah orang yang dicari baginda Habis kau bekuk lalu tahan dan jaga baik-baik Jangan kau ganggu Tak usah kau tanyakan keterangannya Nanti setelah lewat tujuh atau delapan tahun baru Kau antarkannya padaku ke kota raja Habis berkata demikian dan orang itu pun setuju Mendadak ia berkata nyaring dalam bahasa buancu Kita sudah bicara sekian lama Mungkin orang mencurigai kita siopo mengerti Maka ia lalu berkata keras dalam bahasa asing yang tidak karuan Ia tak khawatir orang akan mengerti bahasanya Ek Jie tertawa Saudara bahasa asingmu lebih pasti dari yang aku bisa pujinya Itu benar Sahut si kacung tertawa Pernah aku pergi ke negeri asing dan aku akan dijadikan suaminya Hingga aku sering gunakan bahasanya itu Ek Jie tertawa puya Ada suatu kesulitan Karena itu ku ingin kau bantu memikirkannya Ek Jie menepuk dadanya Katakanlah Saudaraku kakaknya Apakah urusanmu itu? Kakakmu ini bersedia memberikan nyawa Katakanlah padaku nanti aku akan menjalankan titahmu itu Siopo menarik nafas Terima kasih Katanya Sukar tetapi tak sukar Mudah tetapi tak mudah Katakanlah Hai Saudaraku Ek Jie mendesak Akan aku lakukan itu sebisaku atau aku tak sanggup Aku nanti minta bantuan Ong ia dapat jadikan tentara atau uang beberapa juta Siopo tertawa Aku khawatir jiwa tentara serta jutaan telparak tak akan ada gunanya Katanya Nengilah soal kakak seperguruanku Ia telah dipaksa menikah denganku Tetapi dalam hatinya tak menyukaiku Maka itu kakak hendak aku tanya upaya apa kau punya supaya beras mendengar demikian Ek Jie tertawa Kiranya begitu dalam hati Aku menyangka urusan besar bagaimana caranya guna melayani Nona Namun ia seorang kebiri Kira bagaimana ia menikah Oh ya Aku pernah mendengar orang delang di jaman kerajaan Ada orang taikam yang mempunyai beberapa orang istri Maka mungkin ia akan memiliki seorang pelacur main-main dengannya Guna menghilangkan kesepian dalam hidupnya Mengingat demikian Ek Jie berduka Ia membayangkan bagaimana seorang pria yang menderita sejak kecil Maka ia segera menggenggam tangan pemuda itu Saudaraku, kau sabar Katanya menghibur Memang hidup di dunia ini tak selamanya dapat mencapai semua niat kita Bahkan banyak orang gagah yang memiliki kekurangan Saudara, jangan kau terlalu pikirkan itu Mari dia menarik tangan Xiaopo Baik sahut Xiaopo yang terus turut masuk Ia lari dengan golok di tangannya Keduanya memberikan kata-kata dalam bahasa asing Segera Xiaopo kena dipegang Kembali keduanya berbicara bahasa asing sambil menunjuk Gau Lipsin dan Aku Mereka bicara terus The Kong Chu telah dibawa pergi oleh mereka itu Bagaimana kera menolongnya justru itu membelai wanita mendadak Berkata nyaring, suamiku hilang Suamiku Hai Anggau Lipsin tidak menghiraukan nona itu Ia hanya memberi hormat pada Xiaopo sambil menanyakan si dari nama besar penolongnya Aku si Wie, sahut Xiaopo ringkas Wie siangkong dan nona ini Ujar Lipsin, karena disini sulit untuk menyiapkan sesuatu Aku harap sudi kalian menerima bingkisanku ini Dia menyerahkan dua potong uang emas Terima kasih jawab Xiaopo yang segera mengambil uang itu Muka aku sementara itu tampak memerah dan bingung Bukan katanya sambil membanting kaki Itu bukanlah sungguhan Ini tidak masuk hitungan Gau Lipsin menjadi heran Dia bahkan tertawa Lalu berkata, kalian sudah menikah dengan menjalankan upacara menghormati langit dan bumi Dan barusan kau juga sudah mengatakan di depan musuh kita tadi Bahwa kaulah istrinya Kenapa kau sekarang menyangka? Nah berarti kalian kedua mempelai Pergi kalian bersukaria di dalam kamar Aku tak mau mengganggu lagi dengan satu gerakan tangan Lipsin mengajak kawan-kawannya mengundurkan diri keluar dari rumah abu itu Di dalam rumah abu itu menjadi sunyi sepi Aku bingung, malu dan mendongkol menjadi satu Diam-diam dia melirik pada Xiaopo Lantas ingat pengakuannya tadi bahwa pemuda di depannya ialah suaminya Bukan kepalang pusing pikirannya Kemudian dia mendekat meja dan menangis keras Semua gara-gara kau katanya menyesal Semuanya karena kau buruk ya Ya semua benar bahwa aku buruk Sahut Xiaopo perlahan Suaranya halus Aku pikir kapan tiba saatnya aku mendapat care buat menolong Kongcu Barulah aku akan mengatakan aku Baik aku bagaikan terbangun semangatnya Mendengar sebutan Kongcu Dia lantas mengangkat mukanya menatap kacung di depannya itu Kau dapat menolong dia tanyanya bernafsu Lilin merah yang menyala Apinya bergoyang-goyang Cahaya api itu menyenari si nona yang sedang menangis Walaupun demikian kecantikannya tidak sirna Aku menarik ujung baju Xiaopo Aku mau tanya karanya Aku tanya kau Bagaimana harus menolong Kongcu dari tangan orang itu Pemimpin orang Bu Ancu tadi mengatakan bahwa asal mereka keluar tak sudi pulang dengan Gak nyambung seperti tak habisnya Gau Lipsin heran Keduanya saling berpandangan mereka memiliki harapan setelah berpikir syukur Ia mengerti bahasa asing Mungkin ia dapat berhasil membujuk orang asing itu untuk pergi Kemudian Yu Ekjie mengangkat geloloknya Lalu mengancam kepala aku Orang perempuan tak baik bunuh saja bentak Ekjie Dialah istriku Jangan bunuh dia teriak Xiaopo Apa? Dia istrimu jangan bunuhnya Sahut Xiaopo Dialah istriku Jangan bunuh dia Jangan Ekjie berpura-pura gusar istrimu Jangan bunuh Baik Bunuh kau saja ujarnya dengan bengis Kemudian orang itu mengayunkan goloknya pada Xiaopo tetapi tidak mempan Hal itu yang membuat hatinya menjadi haran Lalu ia akan membunuh Lipsin tetapi dicegah oleh Xiaopo Hai perempuan Kau istri dia tanyanya Ekjie pada aku Ekjie membacok pinggiran meja hingga pecah Karena aku tak mau menjawab pertanyaannya Laki-laki itu suamimu tanyanya lagi Aku bingung Ya dia suamiku sahutnya perlahan Ekjie lalu tertawa mendengar jawaban nona itu Diangkatnya perempuan itu mendekati Xiaopo Ini istrimu Kau peluk dia katanya Xiaopo menurut ia mementang kedua tangannya memeluk si nona Inilah istriku Aku memeluknya katanya sambil memeluk erat Ekjie memainkan terus peranannya Kali ini ia menunjuk keksong Anak itu anakmu tanyanya dengan singkat Xiaopo menggelengkan kepalanya Bukan sahutnya dengan singkat Lalu Ekjie menyerukan bahasa boancunya Kemudian ia menyambar keksong dan diangkat untuk dibawa lari Karena ia berseru kawannya semua menyusu Lalu terdengar tapak kuda yang berlalu pergi Sementara itu rasa takut aku sudah lenyap Xiaopo terus merangkul pinggangnya Lepaskan tanganmu katanya Kemudian Lenilah istriku Aku memeluknya kata Xiaopo Setan alas kata si nona dengan dongkol Xiaopo membiarkan nona itu Ia lalu memungut sebuah golok di lantai Yang digunakan untuk membebaskan gaulipsin Bangsa boancu itu lihai silatnya Namun otak mereka bebal kata si kacung itu Aku mengoceh sedikit saja Dan mereka mempercayai Aku teringat pada keksong Tangan hamba Harus membawa pulang tahanan buat dijadikan hidangan Si nona terkejut Jadi dia bakal dibunuh dan dimakan Tanyanya keheranan Ya, benar demikian Mereka bilang dagingnya lezat Sebenarnya tadi mereka mau menawanmu sekalian Tubuh si nona menggigil ketakutan Seperti kau ketahui Sambung Xiaopo Ketika aku mengatakan bahwa kau istriku dia langsung melepaskan kau Aku bingung bukan main Kongcu telah dibawa pergi oleh mereka itu Apakah dia akan dibunuh dan dimakan dagingnya? Tanyanya Itu benar Kecuali jika aku pergi pada mereka dan menggantikannya Ujar Xiaopo Jika demikian pergilah kau Menukarnya dan membawa pulang muka Si nona menjadi merah dan dia insaf telah keliru mengucap Walaupun mendongkol Xiaopo tidak mau berlaku keras Ia hanya berkata dengan suara lemah Baiklah jikalau kau menghendaki aku menukar dirinya dengan diriku Mereka lalu pergi mencari rombongan yang mengiringi keksong Oh, nona tan kata mereka itu Nona, mana Kongcu kami? Mana Kongcu kami di antara rombongan pengiring itu segera muncul seorang yang tubuhnya kurus Tapi gerakannya sangar gesit dan lincah Dia sudah sampai di depan rombongan segera terdengar suaranya Mana dia Kongcu kami Xiaopo heran Ia mendengar suara tajam tetapi muka orangnya tak segera tampak Ia mundur dua langkah dan orang itu maju dua langkah hingga mereka hanya berjarak dua kaki Mana Kongcu kami tanya orang kurus itu? Dia, dia ditawan bangsa Bu Ancu Aku menjawab, dia telah dibawa pergi bangsa itu Katanya untuk dimakan dagingnya orang itu agak heran Lalu bertanya, dia dalam wilayah Tionggoan Mana ada orang asing Bu Ancu Memang benar Bu Ancunya aku memastikan pergi lekas susu dan tolong dia Berapa lamakah mereka sudah pergi? Belum seberapa lama, dengan cepat orang itu melompat mundur Lalu duduk di atas pelana kuda Setelah ia menjepit perut kuda serta menghentak talinya Binatang tunggangan itu berlari kencang hingga dalam sesaat ia telah lenyap di telan gelap bulita Xiaopo dan aku saling mengawasi Entah siapa dia ujar Sinona kemudian Beberapa orang pengiring lantas menjawab Lalu berdiri di ala Fangsuhu yang bernama Sehoan Gurunya Kongcu kami dia yang bergelar sepasang pedang tanpa darah Fangsuhu sangat lihai Dengan kepergiannya beliau pasti dapat menolong Kongcu kami Oh kiranya dia kata Xiaopo dan aku berbarengan Memang Kek Song pernah memberitahukan Kiulan tentang pengsehoan gurunya itu Orang hebat dari pihak Kinlan Pei yang kalau melukai orang tidak meninggalkan darah Aku segera mengawasi semua pengiring Fangsuhu telah tiba Kenapa kalian tidak mengajaknya ke rumah Abu Untuk segera menolong Kongcu Fangsuhu baru saja tiba sahut seorang pengiring Kami mengirim berita dengan perantara burung darah Seterusnya malam itu juga beliau melakukan perjalanan kilatnya dari Hokan kemari Kenapa selama di Hokan aku tidak melihat Fangsuhu kalian tanya Xiaopo Para pengiring itu saling mengawasi mereka tidak menjawab Bahkan terus tertunduk Mereka seperti menyesal sudah keliru berbicara Memang selama rapat besar set Kutai Hwe itu Banyak orang gagah yang menyembunyikan diri Baik dengan menyamar ataupun berdiam jauh di belakang Demikian juga rombongan dari pihak keluarga Dan dari Taiwan Baru sekarang sehoan muncui Guna menolong tuan mudanya itu Sementara itu aku berdiam saja Ia ragu-ragu Fangsuhu atau tidak Guru silat itu bersendirian saja Xiaopo mengawasi si nona Ia dapat menerkah hati orang itu Kau tenang-tenang saja Andai kata Fangsuhu tidak berhasil Aku akan mengganti jantung hatimu dengan jantung hatiku Kata seorang laki-laki Kuda apapun tak dapat mengejarnya Syukur kalau Fangsuhu berhasil menolong mereka Kata si nona Aku bingung waktu melihat orang bangun Di dalam hatinya dia berkata Kalau Fangsuhu gagal dan dia ini pergi Lalu siapa nanti yang menolong dekongcu Tapi melihat orang berduduk pula Legalah hatinya Karena kekhawatirannya itu Ia tak berani berlaku sembrono lagi Bahkan ia menggeser tubuh agar duduk lebih dekat Xiaopo cerdas Ia dapat mempengaruhi hati si nona Maka pikirnya Ya, sekarang kau membutuhkan aku Kau mengubah sikapmu Sekarang inilah kesempatanku Maka ia mengulur tangan kirinya Untuk merangkul hinggang si nona itu Tangan kanannya menggenggam Tangan kanan perempuan itu Aku meronta sebentar Namun kemudian berdiam saja Bukan main girangnya si kacung Paling baik orang itu Kena dibinasakan Yoto aku beramai Supaya buat selama-lamanya Dia tak dapat kembali kemari Dengan demikian Aku jadi dapat duduk terus berdiam di sini Menantikannya Pikir Xiaopo Kacung itu tahu bahwa si nona tidak mencintainya Tapi dia senang duduk berdampingan dengannya Sambil merangkul hinggang wanita bertubuh langsing itu Ketika Xiaopo tengah berhayal seperti itu Tiba-tiba pelingannya mendengar derap kuda mendatangi Sedangkan si nona sudah berdiri tegak sambil ia berseru Nah, itu dekong cuk kembali Begitu tiba di situ sudah jelas siapa si penunggang kuda Para pengiring dekong cuk dengan lemtera di tangan menyambut sambil berseru-seru Kedua kuda lari mendatangi dengan satu di depan dan satu di belakang Yang di sebelah depan benarlah dekong cuk Melihat aku datang menyambut sambil berlari-lari Kekesong berlompat turun dari kudanya Lalu dia menyambar dan merangkul nona itu Sehingga keduanya saling berpelukan erat sekali Sambil menyelusupkan kepalanya di dada si anak muda itu Si nona sembilari menangis berkata Aku sangat khawatir kawanan Bo Ancu itu nanti Nanti si Yopo bangkit berdiri Ia asyik menyaksikan pemandangan di depan matanya itu Hatinya terasa seperti tertindih sangat berat Dia bagaikan mendapatkan satu hajaran hebat sekali Ia mendadak jatuh duduk dan kepalanya terasa pusing Serta matanya berkunang-kunang Namun ia masih sadar Maka diberkata Dalam hidupku kali ini Dikala aku tidak dapat menikahimu Maka aku adalah buyu turunan ketujuh atau delapan belas tahun dari dekek Aku adalah manusia si hinajeni Kalau orang lain berputus asa Tapi si kacung bersemangat karena penasaran sekali Sehingga selang sejenak dia berkata Kau boleh menikah sampai delapan kali Tapi yang kesembilan kali kau mesti menikah Dengan ku bocah ini tidak banyak memikir tentang wanita Sebab selama di rumah hinajeni Ia telah menyaksikan bagaimana si nona manis menukar suami Bahkan dengan hati lega Ia menghampiri keksong untuk menyapanya Oh kau telah pulang dekong cu Keksong heran sehingga ia menoieh Digigit apakah? Tanyanya Aku pun heran sehingga ia mengawasi si pemuda itu dari bawah ke atas Akan tetapi ia mendapatkan tubuh pemuda bangsawan itu tak kurang suatu apa Maka hatinya menjadi lega Seahuan menghampiri si yaupo Dia masih tetap duduk di atas kudanya Siapakah anak muda ini? Tanyanya Dialah sete dari nona teng Keksong menjawab Seboang mengangguk Si yaupo mengawasi guru silat bertubuh kurus dengan kulit kehitam-hitaman itu Kumisnya mirip ekor burung walet Matanya cekung hingga bagaikan hantu berpenyakit paru-paru Sementara itu ia ingat kawan-kawannya Maka lantas berkata Fang Suhau Kau lihai sekali Dengan mudah kau berhasil menolongi dekong cu Bagaimana dengan si boancu? Apakah batang lehernya dapat dipatahkan boancu sahut sehoan? Boancu apakah? Boancu teteron si yaupo kaget Tapi ia berlaku tenang Boancu teteron ia mengulangi habis Mengapa mereka pandai berbahasa boancu? Aku sementara itu ingat gurunya Membuatnya bingung Aku khawatir guruku bingung Andai kata sadar Tetapi ia tidak melihat aku Katanya Mari kita kembali si yaupo mengajak Si nona mengawasi keksong sebelum ia memberikan jawabannya Anak muda itu mengerti Lantas berkata pada sehoan Suhu Mari kita bersama-sama pergi ke rumah penginapan Untuk makan Habis itu Kita beristirahat Sehoan setuju Maka berangkatlah mereka bersama-sama Di tengah jalan Si yaupo tanya keksong bagaimana dan menolongnya Pemuda si dek itu lantas memuji tinggi pada gurunya Maka juga lega hati si kacung yang mengetahui pasukan boancu sudah dibubarkan dalam beberapa gebrak saja Tapi pimpinannya tak tertawan Syukur kata si yaupo dalam hati Dengan demikian Yuk ek jie menjadi tidak kurang suatu apa Rombongan ini tiba di penginapan Langit sudah terang Kiulan sudah bangun dari tidurnya Meskipun tidak melihat aku dan si yaupo Ia tidak khawatir Sebab ia menerkam muda mudi itu tentunya sedang pergi menolongi keksong Keksong mengajar kenal gurunya pada waktu itu Kiulan melihat wajah orang yang tak menarik hati Sebaliknya ia mengagumi sinar mati orang yang tajam Maka katanya di dalam hati Dia bergelar et kiam buhiat Pasti benar dialihai ilmu silatnya selesai sarapan Kiulan berkata pada keksong Kongcu, kami mempunyai urusan Di sini kita harus berpisah Lantas dengan mengajak aku dan si yaupo Kiulan meninggalkan rombongan pemuda si de itu Si nona sangat berduka Kedua matanya menjadi merah Hampir tidak menangis Sebab dia harus berpisah dari si anak muda Si yaupo sebaliknya bersyukur Bahkan di dalam hatinya dua memuji Semoga suhu panjang umur sampai seratus tahun Serta banyak rezeki Semoga seng buda melindunginya Kemudian dia tanya Suhu, kita menuju kemana ke pakhia Sahut seng guru singkat Kalau anak si de itu menyusu siapapun Jangan memperdulikan Ingat siapa tidak dengar pesanku ini Akan aku bunuh pemuda itu Lanjutnya kemudian aku kaget Dia heran sekali Suhu, kenapakah tanyanya Tidak apa-apa sahut seng guru Aku suka pada kesucian Aku tak mau orang mengganggu ketenanganku Si nona berdiam Tak berani ia minta penjelasan Akan tetapi lewat sesaat ia tanya Bagaimana jikalau aku bicara dengan sute Dengan sute adik seperguruan Maksudnya ialah si yaupo Sama saja Akan aku bunuh dia Seperti dekongcu jawab si guru Mendengar jawaban itu Tak dapat si yaupo menguasai diri Dia tertawa Dia puas sekali Suhu, suhu kurang adil Kata si nona Lihat sute sengaja memancing Orang bicara guru itu Mendelik kepada murid wanitanya itu Kalau sede itu tidak datang kemari Mana bisa si yaupo berbicara Jikalau dia melihat aku tanpa henti Aku pasti akan merampas jiwanya Si yaupo bertambah girang Sampai dia seperti lupa diri Dia menarik tangan gurunya itu Untuk dicium Pergi seng guru mengusir Sambil menarik pulang tangannya Akan tetapi di dalam hati Merasa puas Selama 20 tahun Belum ada orang yang berlaku Demikian akrab dengannya Murid itu agak gegabah Tapi selalu berlaku sungguh-sungguh Maka itu ia menegur Sambil tersenyum Aku mengalirkan air mata Menyaksikan sikap gurunya itu Sebab di matanya si gur sudah berlaku Berat sebelah terhadapnya Ia pun berduka sebab tidak tahu Sampai kapan bakal bertemu Pada si pemuda yang sekarang ini Entah berada di mana Lewat tiga hari Kiulan bertiga sudah kembali ke Paksia Kota Raja Si Biku memilih sebuah penginapan kecil Di kota bagian timur Di tempat yang sepi Kiulan masuk ke kamar si yaupo dan bertanya Coba terka apa perlunya Kita kembali ke kota Raja ini Menurut terkaanku Sahut Seng Burid Kalau bukan karena urusan nonatul Pastilah untuk masalah kitab pusaka itu Kiulan mengangguk Tidak salah hujarnya Ya, buat beberapa kitab pusaka itu Ia berdiam sebentar Ia seperti memikirkan sesuatu Habis itu Ia menambahkan aku menyesal Merasa terluka Memang benar siapa pandai Kepandainya Tetap terbatas Demikian juga urusan besar Yang harus diurus bersama Lihat urusan set Kui Tai Hwe Dihokan itu Maksud itu baik Sekarang aku insaf Andai kata kita berhasil membunuh Gau Sem Kui satu orang Negara kita tetap berada Dalam genggaman bangsa Bu Ancu Apa gunanya akan melampiaskan saja Sedikit rasa mendongkol Tidak demikian apabila kita berhasil Mendapatkan kitab pusaka musuh Yang dapat membuat kita mampu Memotong urat Yang disebut otot naga itu Habis itu kita menyerukan masyarakat Untuk berbangkit guna Bekerja sama menumbangkan Kerajaan musuh benar-benar Si kacung menyambut ke gurunya itu Suhu benar Maka itu aku hendak beristirahat Lebih jauh kata guru itu Aku percaya Selewatnya setengah bulan lagi Aku akan sudah sembuh Maka waktu aku mau pergi Menyelundup masuk ke istana Guna mencari selebihnya kitab pusaka itu Baik suhu Kata Siopo Sementara itu Aku pikir Sekarang baiklah aku yang lebih dahulu Menyelundup ke istana Mendengar-dengar dan Nyi ihat-ihat Siapa tahu dengan berkah perlindungan Yang maha kuasa aku nanti memperoleh sesuatu Kiulan mengangguk ia setuju dengan pikiran muridnya itu Kau cerdas Anakku Semoga kau nanti dapat melakukan sesuatu yang berharga Jasamu itu Sang guru menghela nafas Sinar matanya menandakan bahwa ia merasa sangat bersyukur Melihat gerak-gerik gurunya Siopo hampir membuka rahasia dengan berkata Enam kitab lainnya itu sudah berada di dalam tanganku Atau segera ia ingat Siow Hian Chu dan aku adalah sahabat-sahabat akrab Jikalau aku membantu suhu menggempur pemerintahannya ini Hingga ia tak dapat lebih lama menjadi raja Bukankah itu berarti aku tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai sahabat Manakah kehormatan diriku? Kiulan melihat Siopo bagaikan ragu-ragu Ia tidak bercuriga apa-apa hanya menerkap pemuda itu merasa khawatir Kalau usaha penyelidikannya nanti tidak mendatangkan hasil Maka ia berkata Memang soal besar dan sulit Sedikit sekali harapan keberhasilannya Walaupun demikian Kita sudah cukup bekerja dan bersama-sama Dan pepatah pun bilang Manusia percaya Tuhan berkuasa sekarang sulit untuk memastikan Dan peruntungan keluarga cu sudah akan habis sampai di sini Atau masih ada harapannya bangkit dan maju pula Sebenarnya selama 20 tahun ini hatiku sudah tawar sekali Telah tekatku akan hidup menyendiri saja Siapa tahu aku bertemu denganmu dan hangeng Hingga hatiku terbangun pula Aku sudah berpikir tidak akan lagi memperhatikan soal negara Siapa tahu soal itu justru datang sendiri padaku suhu Kata Seng Burib Suhulah pewaris kerajaan Beng Negara ini telah dirampas orang Sudah selayaknya apabila suhu berupaya buat merampasnya kembali Seng Guru menghela nafas Itu bukan urusan keluarga ku sendiri Ujar perempuan tua itu Itu urusan bangsaan seluruhnya Namun sekarang ini hampir semua anggota keluarga ku sudah habis Ia mengusap-usap kepala muridnya sembari berpesan Siopo, kau ingat jangan kau bicarakan urusan ini dengan kakak seperguruanmu Agar usaha kita tidak bocor Siopo mengangguk Namun di dalam hatinya Ia berkata Kakak seperguruan sangat cantik dan manis Entah kenapa agaknya suhu kurang menyukainya Mungkin karena dia tidak dapat mendukung suhu Lantas keesokan pagi Siopo berangkat ke istana dan memasukinya Bagi dirinya tak usah menyelundup masuk dengan diam-diam Seperti yang diceritakan kepada gurunya Bahkan ia dapat langsung menemukan raja Tak perlu pakai segala aturan Mohon menghadap dahulu Seperti kebiasaan para menteri kaisar Konghiegrang Bukan kepalang melihat si orang kebiri cilik Yang berbareng menjadi sahabatnya Ia menarik tangan pemuda itu seraya berkata gembira Ah, kau gila benar Kenapa baru hari ini kau kembali? Kau tahu, setiap hari aku sangat berkhawatir Kau nanti kena dibekuk di kuni itu Dan jiwa cilikmu nanti tak tertolong Baru kemarin dahulu aku dengar laporan dari Tu Leong Bahwa dia telah melihatmu Maka seketika hati jadi lega Bagaimanakah caranya kau meloloskan diri Siopo segera mengarang cerita yang seolah-olah dirinya seorang ahli Bikuni jahat itu sangat murka terhadap hambamu ini Demikian mengasihkan keterangannya Dia telah memukul dan menendangku berulang-ulang Aku telah mengatakan tentang jawasan Leitung Bahwa Baginda sangat bijaksana Jadi Seri Baginda tidak dapat dibinasakan Atas itu ia lantas mengucapkan banyak kata-kata yang tidak pantas Asal aku membuka mulutku Dia menggapelok pelingaku satu kali Hingga kemudian Supaya tidak menderita lelah Aku terus menutup mulutku Aku membungkam Percuma andai kata Bikuni itu membinasakanmu Kata Raja Sebenarnya, siapakah dia? Apakah kau tahu asal-usulnya siapakah yang memintanya masuk ke istana Untuk mencoba melakukan pembunuhan atas diriku semua itu Karena kebijaksanaanku Seri Baginda Siopo memuji Ketika baru-baru ini pihak keluarga Bok datang mengacau istana Mereka memfitnah Gau Sen Kui Orang percaya fitnahannya Namun hanya Seri Baginda yang tahu rahasia itu dan Kero memecahkannya Sehingga, aku diutus Baginda untuk bertemu puteranya Gau Sen Kui Guna menyampaikan berita Dan pada saat itulah bertemu dengan Sio Raja mengangguk Kiranya demikian Katanya, orang Sio itu bernama Ejie Kata Baginda, dia berbicara dengan si Bikuni tentang keluarga Bok Terutama perihal Seri Baginda Bahwa walaupun Seri Baginda masih berusia sangat muda Tetapi luas pengetahuannya melebih Gau Sam Letung Cerdas bagaikan malaikat turun dari bumi Itu pastilah Gau Sen Kui Si Jahanam kata Raja Siopo memperlihatkan romen terperanjat dan begitu heran Oh kiranya Seri Baginda sudah mengetahuinya Gumamnya, apakah Chuliong yang memberitahukannya bukan kata Raja Pemimpin pengawal barisan Gau Sen Kui kenal Bikuni itu Dan mereka berdua telah berbicara Maka itu juga mana ada urusan baik yang mereka rundingkan Siopo nampak terkejut, namun juga girang Lekas-lekas dia berlutut dan mengangguk-angguk Seri Baginda, hamba bekerja untuk Seri Baginda Sungguh hamba senang, dengan begini segala usaha kita akan berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!